Inge Anugrah bicara masalah uang bulanan yang jadi persoalan. Hari ini sidang cerai Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang itu, Inge terpantau hadir. Terpantau Inge Anugrah datang dengan ayah ibunya. Untuk Ari Wibowo, ia tak hadir namun diwakilkan pengacaranya. Inge dalam kesempatan itu juga buka suara terkait keuangannya. Sebelumnya Ari dikabarkan tak memberi nafkah kepada dirinya. Inge menyebut Ari bukanlah orang yang pelit. Oke disini aku pengen mengklarifikasi banyak nih, kayaknya aku mau sekali ngomong saja. Ari itu bukan individu yang pelit, enggak. Ari itu enggak pelit, kata Inge Anugrah ditemui di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin, 8 Mei 2023. Bahkan Ari disebut adalah ayah yang baik untuk anak-anaknya. Ari juga memenuhi kebutuhan mereka. Ari itu papa yang baik, memenuhi keperluan anak-anak mulai dari sekolah, pakaian, apapun itu. Ya komputer stuf, anak-anak suka komputer, PC-nya juga dirakit sedemikian rupa, jadi dia bukan orang yang pelit, kata Inge. Namun jika Ari memilih mengatur keuangan sendiri, Inge pun mengikuti suaminya. Inge juga menyinggung tak diberi uang bulanan oleh Ari. Kalau memang dia memilih mimanage keuangan rumah tangga sendiri seperti ini, ya aku-aku ikut saja sebagai istri. Kenapa kemarin sempat itu? Karena soal nafkah bulanan memang aku secara individu dikasih uang cash buat kamu pribadi. Misalnya buat aku ngapa-ngapain aku nabung atau apa memang dari awal enggak ada, kata Inge. Inge juga mengaku baru belajar soal rumah tangga setelah bersama Ari Libowo. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari bahwa oh ternyata kalau orang mariat. Teman-teman juga pada cerita biasanya dikasih uang bulanan istilahnya, ungkapnya. Lantaran itu, Inge juga mengaku sampai tak mampu membayar lawirnya. Awalnya aku sendiri sebenarnya enggak bisa membiayai diri untuk membiayai pengacara sebenarnya. Jadi seandainya aku kalau punya tabungan, mungkin aku bisa membayar lawir sendiri, pungkasnya.